Sebanyak seribu orang pedagang kaki lima di Kabupaten Bangkat Tengah menerima bantuan dari pemerintah pusat yang difasilitasi TNI Angkatan Darat melalui koramil yang ada di Kabupaten Bangkat Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban para pedagang kaki lima yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Sebanyak seribu orang pedagang kaki lima di Kabupaten Bangkat Tengah menerima bantuan dari pemerintah pusat yang difasilitasi TNI Angkatan Darat melalui koramil yang ada di Kabupaten Bangkat Tengah. Pembagian bantuan bagi pedagang kaki lima sebesar 300 ribu rupiah ini dibagi menjadi tiga wilayah. Untuk Kecamatan Koba dan Lubuk Besar, bantuan diserahkan oleh koramil Koba dengan jumlah 350 pedagang kaki lima. Sedangkan untuk Kecamatan Namang dan Pangkalan Baru diserahkan koramil Pangkalan Baru pada 300 pedagang. Sementara untuk wilayah Kecamatan Sungai Selan dan Simpang Katis dibagikan oleh koramil Sungai Selan sebanyak 350 pedagang. Pendataan para pedagang penerima bantuan ini dilakukan langsung oleh personil koramil yang ada dan para babinsa yang ada di desa-desa dan kelurahan di Bangkat Tengah. Hal ini bertujuan agar bantuan dapat tepat sasaran. Di sini kami punya tugas dari pusat untuk membagikan bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung. Untuk kami dari koramil Koba mendapat ini diberi sejumlah 350 orang. Di mana pembagiannya kami secara bertahap apakah itu satu hari 75 atau 100 atau 150 itu fleksibel. Kemudian teknik pelaksanaannya kami mulai dari pendataan para babinsa ke wilayah dan masyarakat untuk mendata pedagang kaki lima dan warung yang belum dibantu oleh pemerintah melalui bantuan produktif usaha mandiri. Terdata yang kami semuanya mulai dari Kecamatan Lubu Besar yang dimana ada 9 desa, termasuk Kecamatan Koba ada 11 nilai. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa membantu meringankan beban rumah tangga mereka dan diharapkan juga bahwa usaha yang tadinya terganggu. Mudah-mudahan mereka segera bisa bangkit kembali seiring dengan semakin melandainya kasus virus corona di Kabupaten Pertengah. Ini adalah sebuah bentuk kepedulian negara kepada seluruh warga masyarakat dimanapun berada. Tentunya warga masyarakat yang dibantu adalah mereka yang memang telah diberiakini layak untuk mendapatkan bantuan sehingga tidak terjadi bantuan ganda untuk hal yang sama. Diharapkan dalam pembagian bantuan ini dapat berjalan dengan lancar dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.